... Upaya yang dilakukan institusi pendidikan dalam pengadaan serana fasilitas bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu diantaranya melalui bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Sebagaimana yang dilakukan SMK Pajajaran Kota Sukabumi di mana perlengkapan laboratorium dengan desain grafis merupakan bantuan dari pemerintah Korea melalui Lembaga Keilmuan Korea Selatan, KOIKA. Sudah berang tentu, dengan tersedianya kelengkapan perangkat laboratorium untuk desain grafis ini merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi peningkatan keilmuan para siswa di sekolah ini. Paling tidak tingkat SDM para siswa akan meningkat karena dapat melakukan uji praktek desain di laboratorium grafis ini. Bagi pemerintah daerah Kota Sukabumi sendiri, khususnya Dinas Pendidikan Kota Sukabumi akan sangat terbantu sebab bagian dukungan terhadap peningkatan kualitas kegiatan belajar mengajar karena kualitas perlengkapan termasuk kategori canggih. Sementara itu, sebagai kenang-kenangan atas dukungan dari Lembaga Keilmuan Korea ini, Kadis di Kota Sukabumi, Ayep Supriyatna, secara langsung meresmikan digunakannya laboratorium grafis ini. Selanjutnya, Ayep menyampaikan pula cendera mata berbentuk kujang, pusaka pejajaran yang tersimpan dalam bok kaca dan disampaikan langsung pada manajer tim Engyung Il. Selanjutnya dikatakan Ayep pada ATV, diharapkan kalangan siswa dan pendidik di sekolah ini mampu memanfaatkan sarana fasilitas laboratorium secara optimal. Selanjutnya dikatakan Kepala SMK Pejajaran, Yoke Nur Saiful. Pada ATV, adanya pemberian bantuan sarana laboratorium grafis dari Lembaga Keilmuan Koika ini merupakan suatu langkah maju bagi para siswa di sekolahnya untuk meningkatkan pengetahuan mereka dalam dunia desain grafis. Pahami, tentunya SMK itu kan memproduk, menghasilkan siswa yang memang siap kerja. Kalau memang kita masih menyiapkan tenaga kerja yang sama. Terjadi kudsi ATV mewartakan. Sementara itu, Engyung Il, selaku manajer tim Koika, menandaskan bahwa upaya pemerintah Korea Selatan dalam rangka mendukung aspek pengadaan sarana laboratorium desain grafis di SMK Pejajaran Kota Sukabumi sebagai bagian langkah kooperatif hubungan dua negara Indonesia dan Korea Selatan khususnya dalam dunia pendidikan. Melalui dunia pendidikan paling tidak akan terjalin sharing keilmuan, budaya, dan juga teknologi. Seperti halnya, ilmu bela diri Korea, Taekwondo, yang disukai masyarakat Indonesia, maka melalui teknologi pun, desain grafis pun, diharapkan masyarakat Indonesia akan lebih jauh lagi mengenal budaya Korea. Sudah berantentu, nuansa kooperatif yang dilakukan pemerintah Korea Selatan melalui berbagai tahapan kajian dan observasi kelayakan pada institusi yang akan diberikan dukungan teknologi. I want to explain COICA junior expert program. It's a kind of volunteer dispatchement program. We dispatched Ms. Kim Jamsung to SMK Pachajaran Technology. She made this laboratory, computer design laboratory, and she want to teach her techniques to the students and share her experience and learning with teacher and students. Through this kind of activities, COICA wanted to have many more cooperation with other SMK, other schools, and other schoolers. The head of this school is very doing well, and he support very well to our KJA expert program. But I hope with KJA and Korea junior expert, they develop more programs, more technology programs, and contribute to the students' learning and students developing their technology.